Intro Jadi hari ini sudah berkumpul semua Di acara panggung perempuan yang merupakan salah satu dari Rakaian kegiatan kita menuju hari perempuan internasional Dan kegiatan hari ini adalah perempuan pebelahang dan lapor hitam demokrasi Kita akan mendengarkan selanjutnya Cambutan dari Deputi Wawahin Nasional Dan panggungan panggungan Sekarang kita melihat banyak sekali kebalikannya Perempuan tidak diajak memambil keputusan Ini satu contoh yang kecil Tapi di dalam yang lebih besar Itu saja kita akan bicara berkata Dimana terang posisi perempuan Dalam menentukan proses pengambilan keputusan Proses pengelolaan dari sumber daya alat Kita akan melihat saat ini Yang kita lihat Yang ibu-ibu rasakan Yang teman-teman semua rasakan Bukan hanya peranggungan perempuan Tapi juga perempuan menjadi korban berlapis-lapis Sebentar lagi kita akan mendengarkan Cerita-cerita dari perempuan-perempuan keren Yang akan berbagi pengalamannya Dan akan menguatkan kembali Kenapa kita harus berkumpul hari ini Oleh sebab itu Demi kenyamanan kita bersama Dan demi kenyamanan perempuan-perempuan Yang akan tampil ke depan Saya meminta untuk teman-teman Tidak mengambil foto dan video Kita dalam sesi ini Bicara soal cerita perjuangan perempuan-perempuan hebat Yang sudah mendedikasikan waktu Pikiran, energi, tenaga, materi Dan bahkan mengorbankan Hal-hal yang dianggap penting dari hidupnya Untuk memperjuangkan haknya Karena saya punya hak Dan berjuang adalah hak Dilindungi juga adalah hak Jadi hak kita Wajib kita berjuangkan Dan ketika kita berjuang Maka wajib juga dilindungi Kekuatan aparat Yang dibekap oleh perusahaan Intimidasi yang dialami Teror yang dialami oleh mama-mama yang berjuang Yang awalnya itu yang berjuangan itu dilakukan oleh bapak-bapak Tapi intimidasi yang dirasakan Yang dialami oleh bapak-bapak Sehingga bertukar menjadi perjuangan ini Yang didorongi oleh perempuan masyarakat adat Untuk berdiri di garis depan Untuk memperjuangkan hak mereka Pada waktu 2005 Betia Poso Energi masuk di tanah poso Kami sangat gembira Bahagia Karena kami menganggap Berarti anak-anak kami yang ada di poso Khususnya di desa kami Dan sebetulnya Akan mendapat lapangan pekerjaan Tetapi setelah beberapa tahun Kami memasukkan segala penohonan Dengan cara yang berulang-ulang kali Tetapi semuanya nol Tidak ada yang diterima Perusahaan ini mengirim lagi preman-preman Masuk ke dalam kebunuh kami Mereka membangun rumah Jadi dia merampas hak-hak kami di situ Dia yang panen sawit kami Semua dia ambil Barang-barang kami pun Mereka semua ambil Dengan tanaman-tanaman kami Yang ada di dalam Dengan tenang-tenang kami Semua dia merampas Bertiga ini berpikir bahwa Telah dikasih keterangan Dilempaskan atau dibebaskan Benar tidak Karena mereka masih rekat awam Selama ini di perusahaan kami Kalau ada orang yang hamil Itu disalahkan perusahaan Karena kita menentuk Hak kita sebagai perempuan Karena di Undang-Undang Keterangan Kerjaan Juga sudah diatur Bahwa perempuan Sebelum melahirkan Atau sesudah Sudah ada Ditentukan Satu setengah bulan sebelum Dan satu setengah bulan sesudah Namun itu di perusahaan kami Tidak terjadi Dengan masyarakat pesisir yang sadar Kami mulai melakukan aksi demo Waktu itu Dibantu dengan para aktivis-aktivis Dan lembaga LSM yang waktu itu Seperti Walhi dan kawan-kawan Itu memberi kami pengertian Bahwa jika dibiarkan Semuanya akan berdampak Lebih jauh Dan hasilnya kami sedang merasakannya Sekarang seperti itu Jadi mereka mendatai teman-teman perempuan Yang dinilai Vokal Menyuarakan Suara mereka Dengan tawaran-tawaran program Tawaran-tawaran Uang dan sebagainya Tapi mereka menolak itu Mereka tidak butuh program-program CSR perusahaan Yang seperti sunat massal Segala macam Mereka tidak butuh itu Sunat massal Mereka tidak butuh tes kesehatan gratis Karena mereka butuh makan Dan keperlanjutan hidup Kami melengkapi dengan Menyusun standar norma dan pengaturan Tentang pembelahan Termasuk di dalamnya adalah Pembelahan perempuan Dan sejak 2015 Pembelahan perempuan Punya deskripsi sendiri Tentang peringungan Pembelahan Dan itu dilanjutkan pada Produk Pembelahan perempuan Kalau ibu-ibu demo Menyapkan pendapat di muka umum Atau di media sosial Atau melakukan pelaporan Terkait lingkungan hidup Itu sebenarnya tidak boleh Dibuat perdata Maupun di bidana Secara negara itu Ditantang oleh EU itu Tidak boleh masuk barang-barang Ada 10 barang Bapak Ibu Yang tidak boleh masuk ke EU Kalau tidak ada Sertifikasi bisnis Dan hak asasi manusianya Jadi Pak Prasiti Mengatur hal yang demikian Bapak Ibu Mudah-mudah terkadang Pemerintah daerah Kita Pendesan agar Urusan perempuan dan anak Itu menjadi urusan wajib Meskipun sebenarnya Teman-teman di dinas itu Tidak secara langsung Kenapa spesifik Pertemuan perempuan Pembelahang Karena kita tahu Bahwa perempuan adalah Entitas yang paling Memiliki kerentanan tinggi Dan paling mendapatkan Dampak berlapis Ketika hutan rusak Ketika lingkungan hidup rusak Dan ketika ruang-ruang Demokrasi tertutup Termasuk kemudian Memilih model pembangunan Apa dan model ekonomi Seperti apa Yang harus ada Di negara ini Buah momentum memutian Untuk mempersatukan Negaraan interseksional Artinya Bahwa kita melihat Situasi perempuan Kejuangan hari ini Itu bukan situasi Sekoral Tetapi tidak menjadi Persoalan interseksional Yang kemudian Harus diselesaikan Secara pendidikan Perempuan semakin kuat Khususnya perempuan Di akar rumput Untuk berani Mengambil keputusan Menjadi pejuang Penyelamat lingkungan Dalam apapun Isu yang sedang Diperjuangkan Demi lingkungan Yang baik Lingkungan yang sehat Dia bisa mengambil Peran-peran itu Maka dia akan bisa Berdaulat atas dirinya Berdaulat atas Sumber-sumber hidup Dan penghidupannya Dan kemudian Dia bisa menyaparkan Haknya Sebagai perempuan Apapun isu-isu Yang sedang Diurus oleh Perempuan Pembelaham Maka bisa jadi Lingkungan itu Berpotensi Untuk menyatukan Isu-isu itu Sebenarnya Kami perempuan Pembelaham Yang bersatu Dalam semangat Keadilan Kemanusiaan Dan perlindungan Hak asasi manusia Dengan ini Menyatakan Manifesto kami Sebagai perempuan Pembelaham Satu Keadilan gender Kami menegaskan Bahwa prinsip Keadilan gender Dijalankan Dalam semua aspek kehidupan Termasuk akses yang adil Terhadap sumber-sumber Penghidupan Pendidikan Pekerjaan Kesehatan Dan partisipasi Dalam pengambilan Keputusan politik Dan sosial Kami menolak Segala bentuk Kekerasan terhadap perempuan Termasuk kekerasan Dalam rumah tangga Kekerasan seksual Kekerasan budaya Dan eksploitasi seksual Masyarakat Itu sangat terdampak Dari susahkan Dan juga Pencemaran Semua hidup Janji negara Yang diabaikan Itu bahwa Negara Menjanjikan hak Atas semua hidup Terbaik dan sehat Terlebih lagi Ketinggalan justru Masyarakat itu Mencoba untuk Meminta Janji negara Atas hak Atas lingkungan tersebut Justru Banyak masyarakat Yang kemudian Dikendingan saksi Atau kemudian Banyak diskursus Yang muncul Disebuti sebagai Static situation Against public Participation Perjuangan lingkungan Tidak mungkin Bisa terwujud Tanpa Adanya Suara perempuan Yang memperjuangkan Hak atas Atas lingkungan Kita gak Mungkin Ngomongin Justice Keadilan ekologis Tanpa Keadilan Gender Harapan kami Datang disini Agar Masalah yang ada Di desa kami Dan sekitarnya Bisa diselesaikan Dengan Segera Agar kami Tidak terbeban Dengan segala Masalah yang ada Di desa kami Perusahaan-perusahaan Yang telah Merampas hat kami Kembalikan hak kami Karena itulah Penghidupan kami Untuk pemerintah Supaya Tidak memberikan Izin HGU Kepada perusahaan-perusahaan Yang hanya Merampas hak masyarakat Dan harapanku Dari agenda ini Karena tadi Menyadari bahwa Perempuan itu rentan Penindasannya berlapis Ketidakadilannya juga berlapis Maka mungkin setelah ini Gerakan perempuan Akan semakin Kuat Dan kemudian Cita-cita Untuk menggulingkan Patriarki Kemudian Menjaga generasi Selanjutnya Menjaga lingkungan Akan lebih Mudah Kuat Dan tujuannya berhasil Pemai Pemai Tidak Pasar hold Dari Pemai Pal Pemai Pemai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton